assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan mempraktekkan pemasangan led langsung ke 220 volt AC saya gunakan colokan bekas charger untuk mencobanya ke saya terangkan sedikit secara teori sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe bila kalian ingin melanggan dan secara gratis klik yang berlama lonceng disini akan saya praktekkan empat buah led dengan warna berbeda beda-beda sedikit speknya dan rangkaian ini hanya sebagai indikator saja dan keempatnya sudah saya coba dengan arus 5 miliampere sudah terang nyalanya untuk merah dengan arus sebesar 5 mili pada saat tegangannya 2 volt terus yang yellow atau kuning 5 mili ampere pada tegangan 2,1 volt kemudian yang blue sama 5 mili ampere pada tegangan 3 volt dan yang green atau hijau arus 5 mili pada tegangan 2,1 volt Hai jadi untuk rangka ini saya sarankan jangan lebih dari 5 mili ampere karena sebagai indikator resistor saja Oke saya gambarkan rangkaiannya agar led dapat menyala tidak putus kita membutuhkan pembatas arus tentunya menggunakan resistor tegangan 220 volt AC ini bila kita langsung menggunakan air tanpa dioda tegangan efektifnya sekitar separuhnya atau 110 volt AC misal saya hitung dengan tegangan led 2,1 volt dan arus 5 mili ampere maka resistor yang dibutuhkan 110 dikurang 2,1 dibagi 5 mili ampere hasilnya mendekati 21 kilo Ohm ingat ini hanya teori sederhana kemudian yang penting kita harus tahu daya pada resistor agar pemakaian resistor tidak putus untuk rangkaian ini dapat sekitar 0,5 sampai 0,6 watt jadi dari pengalaman bila membutuhkan 0,5 watt maka kita membutuhkan komponen resistor dengan dua kali yang dibutuhkan sekitar 1 watt sedangkan daya pada led tidak sampai 0,01 watt karenanya rangkaian ini sebetulnya tidak efisien sama sekali jadi bila kalian mencobanya di rumah saya sarankan gunakan resistor paling kecil 21 kilo Ohm 1 watt oke untuk mempraktekkan karena saya tidak memiliki resistor 1 watt saya akan gunakan resistor seperempat watt yang umum saja yang akan saya paralel 4 buah agar wattnya mendekati 1 watt dan untuk percobaan saya pilih yang lebih besar dari perhitungan di sini saya menggunakan resistor 120 kilo Ohm 4 buah Hai yang bila dipasang secara paralel nilainya mendekati 30 kilo Ohm Oke saya paralel resistornya lalu resistor saya pasang kedua 20 volt AC langsung Hai saya coba merah dahulu pemasangan kakilat ini terbalik tidak masalah saya coba hidupkan kalian lihat nyalanya sedikit berkedip tapi tidak masalah karena ini hanya sebagai indikator saja setelah itu kalian cepat lepas atau copot dan pegang resistornya pasti panas karena dayanya setengah Watt Oke saya coba let lainnya Hai bisa kalian lihat perbedaannya Oh ya sebelumnya kalian hati-hati dalam mencobanya karena ini tegangan listrik 220 volt jadi sangat elektriskan untuk kesetrum Hai sekali lagi bila kalian mencobanya kalian cek suhu pada resistornya Hai ke sekian keterangan saya mengenai ini Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh